Halo kawan, ketemu lagi dengan Wong Dueso Channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara pasang volt ampere meter. Ini dia barangnya, volt ampere meter digital. Dalam kemasannya kita mendapatkan 2 buah kabel. Seperti ini, yang satu kabel kecil berjumlah 3 helai. Dan yang satu lagi kabel yang agak besar ini 2 helai. Oke, selanjutnya saya akan bagikan cara pasangnya. Kita colok ini di sini. Seperti ini. Yang satunya lagi di sebelah sini. Jangan sampai tertipu ini, ada kabel merah, hitam, dan merah. Kalau yang tidak tahu pasti dicolok ke ini sumber tegangan positif. Yang ini sumber tegangan negatif. Yang tidak tahu pasti dicolok seperti itu. Padahal salah, bukan seperti itu. Cara pasangnya seperti ini. Kabel yang warna merah yang kecil ini berfungsi sebagai sumber tegangan. Untuk menyalakan volt ampere meter ini. Hanya untuk menyalakan. Sedangkan yang warna kuning ini berfungsi untuk mengukur berapa tegangan yang ada pada sumber tegangan yang kita ukur. Dan ini hitam, jalur negatif dari power supply. Oke, ini ada power supply 12V. Yang ini positif, 3 kutub. Yang ini negatif, 3 kutub. Kita akan coba di sini. Oke, ini cara pasangnya. Pertama sambungkan merah ini untuk menyuplai tegangan ke voltmeter. Kita jadikan satu langsung, tidak masalah. Seperti ini. Setelah itu negatif, tersambung ke jalur negatif. Oke. Setelah tersambung seperti ini. Nanti, yang hitam ini ke jalur negatif dari power supply. Seperti ini. Oke. Dan yang merah ini disambung ke negatif dari beban. Di sini saya menggunakan beban pour untuk PCB. Ini menggunakan tegangan 12V. Oke. Ini untuk sambungannya. Untuk jalur positif yang ini, kita langsung sambung ke positif. Setelah itu, jalur negatif ini kita sambung ke kabel warna merah dari voltmeter ini. Seperti ini. Kita sambung. Oke, kurang panjang. Kita panjangin dulu. Kita sambung. Oke. Seperti ini. Oke. Seperti ini. Jadi seperti ini. Cara sambungnya. Ini satu jalur. Dua ini. Kabel merah yang kecil ini untuk menyuplai tegangan ke volt ampere meter. Kabel kuning untuk mengukur berapa tegangannya dari power supply ini. Sedangkan kabel hitam. Seperti biasa masuk ke hitam. Ke negatif. Dan yang hitam besar masuk ke negatif juga. Selanjutnya. Yang merah yang besar ini masuk ke jalur negatif beban. Beban kita menggunakan bor PCB. Dan yang positif dari beban bor PCB ini. Kita masukkan ke jalur positif ini. Untuk gambar lebih jelasnya seperti ini. Oke. Ini gambarnya. Jika kita gambarkan. Mungkin ada yang masih bingung. Jangan sampai salah sambung. Berbahaya akibatnya. Oke. Kita langsung tes. Ini sumber listrik 220 volt. Kita colokkan power supply ke listrik. Oke. 12,1 volt. Karena bor belum kita nyalakan. Maka arus 0. Saat kita nyalakan bor. Ini saklarnya. Oke. 0,22 ampere. Jadi bor PCB ini. Memakan arus 0,22 ampere. Dengan tegangan 12 volt. Kita matikan. Oke. Kembali ke 0 lagi. Seperti itu. Oke. Cukup sekian video dari saya. Wongduesho Channel. Jika video ini cukup bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like. And subscribe. Dan jangan lupa bagikan ke rekan-rekan. Yang membutuhkan tutorial. Tentang cara pasang volt ampere meter ini. Oke. Cukup sekian. Terima kasih. Salam. Wongduesho Channel. Sampai jumpa. 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 sub indo by broth3rmax